Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di sniper manggar channel oke guys kita baru sampai di sport sejuta umat sport video turunan gak bisa habis kali ini kita khusus untuk hunting blibis kita akan mencoba menggunakan jentrek hidup yaitu jentrek blibis asli ya bagaimana nanti keseruannya jam lagi menunggu biasa temen hunting antezar lagi surpay di tempat sebelah oke guys yuk selanjutkan nanti sip oke kawan-kawan sekarang jam menuntutkan jam jam 12 kurang saya masih tepat masih di tempatnya dari barat posko lah tetap di bawah pohon sawit pohon sawit oke kita masih menunggu tesar tesar ini lagi lusukan di keliling-keliling dari sport baru jadi saya tetap standby di posko oke perlengkapan kita perlengkapan kita seperti ini biasa satu termos kopi hitam nambah semangat nah barang siapa yang baru menemukan channel ini mohon di like komen dan di subscribe insya Allah saya akan selalu mengantarkan kopi hitam dan insya Allah saya selalu amanah karena misi kita yaitu sukses bersama itu indah semoga segera terhidup ya ini kuda kita ini jaring kamu plase ini ransum tapi sementara belum kita pakai kita tetap ditemani unit kita unit kesayangan biasa motobliler one shot one kill nah ini kita menggunakan jontor hidup jontor hidup masih dimukus plastik karena tadi di perjalanan takut hujan jadi kita menggunakan dua jontor belibis asli ya semoga aja poin hari ini sementara ini belum bertugas mesti nunggu temen oke sip oke guys ini kawan kita ini tidak ada golong ada jauh gimana ini di bukit pangkuan sana baru ada golong iya benar jauh jauh kan jauh bukit pangkuan iya 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 oke sekarang kita tunggu celah datang panggintur dulu kan dulu jadi seperti itu di dadu kan iya 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 cukup iya tiada rumput-rumput nggak ngibak di rumput ini nggak ngibak di rumput ke belakang lagi ini sant rumput ini boleh bagus sama dua gimana ke sini jauh ini tuh berdua aja aa yuk proses pembuatan tempat persembunyian menggunakan jaring kamoplasa oke guys inilah salah satu contoh jaring kamoplasa karena dia ditaruh di tanah lapang jadi cukup tentara ya, tapi kalau di antara pepohonan di antara perumput di depan bagaimana dalamnya, yuk kita lihat inilah dalamnya guys depan target oke guys kami berada di bawah tenda kamoplasa pentenda jaring jadi jaring sembunyi di dalam jaring kamoplasa dibela-belain demi hunting blibis biasa kita dengan ompesar sekarang kita lihat bagaimana keadaan dari luar ya guys apakah kita di dalam kelihatan di dalam kelihatan dari tempat target kelihatan kelihatan lu ini di dalamnya ini di dalamnya ada ompesar tapi dari luar tidak kelihatan kalau tidak percaya ini kita lihat ini dia guys kita mau serapan dulu guys oke misrahat dulu kita menunggu blibis sip mantap jadi jaring kamoplasa ini direkomendasikan benar ini untuk para pemburu ya minimal membantu kita sembunyi lah oke kita mau serapan dulu oke guys kita masih berasa dalam perlindungan jaring sekarang jam menunjukkan jam 2 lewat hampir 1 jam kita berada disini guys udah di sarapan ambil nanti kita ya jadi kita masih menyantai guys emang berburu blibis nih gampang-gampang susah gampang-gampang susah kata ompesar tapi kalau poin ya aduh aduh kalau poin suatu kebanggaan guys sorry ya karena di tempat kita blibis punai pergam itu termasuk burung yang langka guys karena hutan udah gak ada sini hampir ya mungkin 70-60% hutan diganti dari kebun rawit kalau itu kukur 2 ribuan kukur jadi kalau kita dapat punai dapat belibis itu satu kebanggaan ya lain daerah lain tempat guys ya masuk ruang-ruang ruang-ruang jual sangat melimpah di sebelah kamar mandi juga ada ruang sangat melimpah oke guys doakan ya semoga gak sia-sia ini cukup jauh kita harus jalan rangsung guys ini rangsung nah bagaimana situasi di luar ayo kita lihat ya nah inilah guys pemandangan dari dalam jaring kakukulase jadi kalau kita mau lihat buruan ya cukup kita intip di lubang begini ya oh kita intip di lubang guys yang biasa mengintip mungkin ahli ini dia di depan kita itu target oke guys kita rehat dulu bentar setelah menunggu hampir 4 jam ya dari jam 11 kita berada di dalam naungan jaring kamuflase ini juga satu pun belibis yang turun hari sudah menjelang maghrib jadi kita akhiri dulu keburuan belibis hari ini ya mungkin belum rezeki kali kita akan ulangi besok atau kalau ada waktu wajah cerah terima kasih kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini semoga kita semua dimurahkan rezeki Allah diberi kesihatan kita dan keluarga kita yang berkarir cepat sukses dengan segala doa-doa yang terbaik oke Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Salam Hutan Belantara terima kasih